Pada suatu hari yang cerah, di istana megahnya yang terletak di tengah-tengah kerajaan. Nabi Sulaiman alaih salam sedang duduk di atas singgah sananya. Istana itu terkenal dengan keindahan dan kemegahannya. Dibangun dengan bantuan manusia dan jin yang tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Di tengah kesibukan istana, tiba-tiba muncul sosok besar dan mengesankan, yaitu Ifrit, jin yang dikenal kuat dan berkuasa. Ifrit menghampiri Nabi Sulaiman dengan penuh rasa ingin tahu dan niat yang tidak biasa. Assalamualaikum, Wahai Nabi Allah. Nabi Sulaiman menatap Ifrit dengan penuh kewaspadaan, namun juga penasaran. Apa yang membawamu kehadapanku hari ini? Ifrit menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Wahai Nabi Sulaiman, aku datang dengan permintaan dan tawaran perjanjian. Aku ingin membantumu dalam proyek besar pembangunan istana ini. Namun aku juga memiliki permintaan. Nabi Sulaiman, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, merespon dengan tenang. Apa permintaanmu Ifrit? Ifrit melanjutkan, Aku ingin sedikit kebebasan untuk menjalani kehidupanku tanpa gangguan, untuk belajar dan mengembangkan diriku lebih jauh. Aku berjanji akan tetap taat kepadamu dan tidak akan menyakiti manusia atau makhluk lainnya. Nabi Sulaiman terdiam sejenak, memikirkan permintaan Ifrit. Dia tahu bahwa Ifrit adalah jin yang kuat dan memiliki kemampuan luar biasa. Namun, jin satu ini bisa berbahaya jika tidak diawasi dengan baik. Apa yang akan kau lakukan dengan kebebasan itu? Tanya Nabi Sulaiman dengan serius. Ifrit tersenyum dan menjawab, Aku akan menggunakan kebebasan itu untuk belajar lebih banyak tentang kebijaksanaan, dan menjadi jin yang lebih baik. Aku ingin memanfaatkan waktu untuk meningkatkan diriku, wahai Nabi. Nabi Sulaiman menganggup perlahan. Beliau menyadari bahwa ada potensi besar di diri Ifrit yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Namun, dia tahu bahwa dia tetap harus berhati-hati. Baiklah Ifrit, aku akan memberimu kebebasan yang kau minta, tetapi dengan satu syarat. Kau harus berjanji untuk tetap taat dan tidak menyakiti manusia atau makhluk lainnya. Aku akan mengawasimu dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadaku. Jika kau melanggar perjanjian ini, kau akan kehilangan kebebasanmu selamanya, kata Nabi Sulaiman dengan tegas. Ifrit merenung sejenak, menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar untuknya. Dia menganggup dan berkata, Aku setuju wahai Nabi Sulaiman, aku berjanji akan memenuhi persyaratanmu dan tidak akan melanggar perjanjian ini. Dengan demikian, perjanjian pun dibuat. Ifrit mulai bekerja dengan giat membantu membangun istana Nabi Sulaiman yang megah. Setiap hari, Ifrit menggunakan kekuatannya untuk mengangkat batu-batu besar dan menyusun struktur bangunan yang indah. Dia juga belajar dari para pekerja manusia dan jin lainnya, mengembangkan keterampilannya dan meningkatkan kebijaksanaannya. Selama bekerja, Ifrit seringkali merenung tentang kata-kata Nabi Sulaiman. Dia mulai memahami bahwa kebijaksanaan dan kebaikan adalah jalan yang lebih baik, daripada kekuatan dan kekuasaan semata. Ifrit menyadari bahwa dengan membantu membangun istana dan mematuhi perjanjian, dia bukan hanya memenuhi janjinya kepada Nabi Sulaiman, tetapi juga menemukan makna sejati dari keberadaannya. Suatu hari, Ifrit menghadapi ujian besar. Salah satu jin lainnya yang merasa iri dengan kebebasan Ifrit, mencoba memprovokasinya untuk melanggar perjanjian. Jin itu berkata, Ifrit yang telah banyak belajar dari Nabi Sulaiman, menjawab dengan tenang, kekuatan sejati bukanlah tentang melakukan apa yang kau mau, tetapi tentang memiliki kendali atas dirimu sendiri, dan berbuat kebaikan. Aku telah membuat perjanjian dengan Nabi Sulaiman, dan aku akan mematuhinya. Mendengar jawaban Ifrit, Jin itu pun terdiam, dan menyadari bahwa Ifrit telah berubah menjadi jin yang bijaksana dan penuh kebaikan. Ujian ini menunjukkan bahwa Ifrit telah benar-benar memahami nilai dari perjanjian dan kebijaksanaan, yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Waktu berlalu, dan istana Nabi Sulaiman pun akhirnya selesai. Istana itu menjadi simbol kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman, serta kerja keras dan perubahan positif dalam diri Ifrit. Ifrit terus hidup dengan kebebasan yang telah dijanjikan, namun dia selalu ingat untuk tetap taat kepada perjanjian dan berbuat kebaikan. Setelah beberapa waktu Ifrit kembali menemui Nabi Sulaiman. Kali ini, dia datang dengan penuh rasa syukur dan penghormatan. Wahai Nabi Sulaiman, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah kau berikan. Aku telah belajar banyak dan menjadi jin yang lebih baik. Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, Ifrit, aku senang melihat perubahanmu. Ingatlah selalu bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan dan kebaikan. Ifrit mengangguk dan berkata, aku akan selalu mengingat nasihatmu, wahai Nabi. Itulah kisah tentang jin Ifrit yang memohon kebebasan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, agar kita bisa memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada orang lain, serta kita harus bisa memegang janji dan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Wa'ullohualambisowab.